Kita selalu dengar orang jatuh di kamar mandi dan kena strok dan sebagainya. Kenapa kita jarang dengar jatuh di tempat-tempat lain? Seorang penceramah profesor di universitas di Malaysia, WITM yang juga terlibat dengan kegiatan olahraga negara menasihatkan supaya pada waktu mandi jangan basahkan kepala dulu, basahkan bahagian badan. Ini karena apabila kepala basah dan dingin, darah semua akan mengalir ke kepala untuk memanaskan kepala, logika warm-blooded human dan jika ada saluran darah sempit, maka dapat terjadi kondisi saluran darah pecah. Ini kerap kali berlaku di kamar mandi. Berikut cara mandi yang benar. Cara mandi 1. Pertama siramkan air di telapak kaki 2. Kemudian dilanjutkan dengan segayung di ibertis 3. Segayung di paha 4. Segayung di perut 5. Segayung di bahu 6. Berhentilah sejenak 5-10 detik Kita akan merasakan seperti uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun bahkan meremang, setelah itu lanjutkan dengan mandi seperti biasa. Hikmahnya, seperti pada gelas yang diisi air panas kemudian kita isi dengan air dingin. Apa yang terjadi? Gelas akan retak. Jika tubuh kita, apa yang retak? Suhu tubuh kita cenderung panas dan air itu dingin, maka yang terjadi jika kita mandi langsung menyiram pada badan atau kepala, angin yang harusnya keluar jadi terperangkap dan dapat membawa maut karena pecahnya pembuluh darah. Maka sebab itu kita sering menjumpai orang jatuh di kamar mandi tiba-tiba kena stroke. Boleh jadi kita sering masuk angin karena cara mandi kita yang salah. Boleh jadi kita sering migrain karena cara mandi yang salah. Karena mandi ini baik bagi semua peringkat umur terutama yang mempunyai sakit diabetes, darah tinggi, kolesterol dan migrain.